Intro Manajemen dan panertia pelaksana Panpal PCS Semarang akhirnya mendapatkan jawaban secara resmi dari PT Liga Indonesia Baru soal nasib agar pekan ke-29 Baru Liga 1 musim 2023-2024 kontra Persisolo Berdasarkan surat resmi yang diterima Manajemen PCS pada Selasa 12 Maret 2024 PT LIB memutuskan untuk menunda laga bertajuk derby Jawa Tengah ini ke-14 Maret 2024 PT LIB memutuskan dengan situasi yang darurat ini untuk menetapkan pertandingan PSS Semarang versus Persisolo ditunda ke tanggal 17 Maret 2024 Menyiap penjelasan yang disampaikan klub Selasa 12 Maret 2024 Sementara itu terkait tempat pertandingan akan disampaikan kemudian dalam sirkular penyesuaian venue pertandingan paling lambat pada tanggal 14 Maret 2024 Tambahnya Melalui surat itu pula PT LIB juga memberikan saran kepada Panpal PCS untuk mengurus perizinan penggunaan tiga stadion yang berpeluang besar bisa digunakan untuk mengelar laga derby Jatang tersebut Ketiga stadion ini memang belakangan menjadi lokasi usiran klub-klub yang stadionnya sedang direnovasi Namun jika tetap menggunakan tiga stadion ini laga PSS versus Persis harus digelar tanpa penonton PT LIB pun memberikan rekomendasi untuk menjadikan stadion PT IKA, stadion Batakan, dan stadion Kapten Iwayon Dipta untuk opsi stadion pertandingan PSS versus Persis Solo Dengan konsekuensi tanpa penonton bunyi pernyataan tersebut Sementara itu Ketua Panpal PSS Agung Buwono memastikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dan langsung mengurus sejumlah syarat administrasi di beberapa stadion tersebut Kami langsung komunikasi dan mengurus segala administrasi dengan pihak terkait untuk opsi stadion pada pertandingan PSS versus Persis Solo yang digelar tanggal 17 Maret Mohon doanya supaya semuanya segera clear dan pertandingan antara PSS Semarang melawan Persis Solo dapat berjalan dengan lancar Agung menambahkan Panpal PSS Semarang memang kesulitan mendapatkan izin penyelenggaraan pertandingan pekan ke-29 ini Beberapa alternatif sebelumnya sudah diupayakan Yang paling baru mereka tak bisa membunuhkan stadion Gulera Bangkalan Madura Sebelumnya beberapa opsi telah ditempuh Ialah Stadion Muhsuburta Magelang, Stadion Sultan Agung Bantul, Stadion Manahan Solo, Stadion Brawijaja Kediri, hingga Stadion Gulera Bangkalan Madura Sayangnya PSS Semarang kesulitan mendapatkan izin karena beberapa alasan Pihak keamanan tak memberikan rekomendasi karena laga ini punya resiko tinggi Sejumlah instalasi pengelola juga tak menerbitkan lampu hijau karena faktor infrastruktur hingga alasan keamanan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.